Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kita kalah nginci carpet guys Kita jadi tukang cuci lagi guys Tadi kita beres-beres packing-up Busin Ya sekarang kita jadi tukang cuci lagi guys Oke guys Tolong dibantuin guys Disiramin airnya gitu Enggak guys Kayaknya enggak deh Kakiku aman guys Jadi kakinya yang rentan terhadap jamur itu Sensitif Dia harus pakai itu guys Sepatu Tapi kalau yang kayak kita guys Apadaya kita pekerja keras gitu guys Jadi kerja lumpur-lumpuran udah biasa guys Jadi air kaki kita itu enggak kena kutu air lagi gitu guys Ini kita basahin dulu Terus dikasih sabun Sabunnya Kita pindahin dulu Kita pindahin dulu Kita pindahin dulu Kayak gini guys Nguci carpet itu Simpel Enggak terlalu capek gitu Tapi hasilnya maksimal guys Karena alat ini emang debes guys Ini alat nguci carpet Jadi kayak gini guys nguci ini Dari samping Geser lagi gitu Kayak gini guys Kalau nguci carpet Kalau nguci carpet Pelan-pelan aja guys Jadi Kalau kita cepat-cepat itu Puterannya itu Enggak keangkat nodanya gitu guys Jadi harus pelan-pelan aja Dan mesinnya juga suaranya enggak berisik guys Jadi dia tinggal dicolokin aja ke listrik gitu guys Enak banget pokoknya loh Kalau nguci pake ini Dan bersih banget gitu guys Ya kalau noda yang udah membandel mah Gagak bisa guys Tapi kalau Bekas kue gitu Makanan itu Ya bisa hilang Kalau noda darah Atau kopi gitu Yang udah lama banget Wah itu susah guys Jangan harap bisa guys Udah serat guys Basahin lagi guys Kita mundur lagi guys Di udelakkan guys Nah yang paling penting itu Di pojok-pojokannya guys Ini guys Wow macet guys Kalau udah macet gitu Jangan dipaksain Tinggal dibasahin aja Kurang air guys Jadi yang utama itu Pinggir-pinggirannya sini guys Nah satu lagi guys Kalau nguci itu Perhatiin kabelnya guys Kabelnya itu Harus di pundak kita guys Kabel yang ini harus Berada di pundak kita Nah gitu guys Jadi kita bisa Kontrol kabelnya itu jarang kemana Nah cara ngidupinnya itu Kayak gini aja guys Nah hidup dia guys Nah kalau mau geser ke kiri Itu kita turunin Setirnya Setangnya ya Kalau ke kanan Angkat aja gini Tapi langkah bagusnya Ditetan pakai perut gini guys Jadi bisa ke bawah Cut gitu guys Ini lebih Lebih nyaman Digunakan Kalau disandarin Ke perut gitu guys Jadi kalau mau ke kiri Dia ke bawahin Setangnya Kalau mau ke kanan Dia angkat aja Pelan aja guys Gitu guys Ini cikart aja Kayak gini guys Kiri-kiri kananin aja Kelak balik Dua kali Udah Bisa digulung Nanti dibilas Bareng-bareng guys Itu kan udah dicuci Nanti bilasnya Terakhir Kalau udah dicuci semua Gitu Kayak gitu guys Ini udah Beres Karpetnya Kayak gini aja Oke Beres guys Ini kita tarik Disini ya Nah Oke guys Udah Beres Sisa disiram Dan digulung lagi Nyuci karpet itu Bisa sendiri Bisa berdua guys Kalau berdua Kayak gini guys Ya kerja sama tim itu Lebih bagus lah guys Daripada kita harus Kerja 1-1 gitu Karpetnya lumayan banyak Yang dicuci Kemarin masuk 5 ya Aku ngejemput guys Ini punya si AB12 Samping santren Kayaknya buat anak-anak yang mondok Habis ngaji Kayaknya Oke kita Siap-siap lagi Mau nyikat-nyikat lagi Samp kind van Samp glas Sampai 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 companies STEM iev Bad Ah Save I Duty Anj ben пис